Pemirsa uang senilai 50 juta rupiah milik penjaga sekolah di kota Solo, Jawa Tengah, Ludes, dimakan rayak. Padahal uang tersebut akan digunakan pemiliknya untuk mendaftar haji bersama sang istri. Nasib naas dialami Samin, seorang penjaga sekolah dasar lojiwetan kota Solo, Jawa Tengah. Uang tunai mencapai 50 juta rupiah yang ditabung dalam jelengan plastik, rusak dimakan rayak. Samin beserta istrinya mengumpulkan uang ini hari demi hari yang akan dipergunakan untuk mendaftar haji. Uang yang dikumpulkan selama 2,5 tahun ini pun tak dapat lagi digunakan. Selasa pagi saat sang istri membongkar jelengan, seluruh uang sudah dalam keadaan rusak. Tengah tahun ya ini sudah penuh dua-duanya. Tiga hari yang lalu saya, nyuruh istri saya, saya suruh hitung. Tapi belum ada waktu, belum sempat lah istri. Uang dapat, eh bapak ibu suruh bikinin minum, bikinin teh, itu tak kumpulkan, tak masukin ke sini. Dapat rezeki dari mamae jualan, itu tak masukin ke sini. Dalam waktu dekat, Samin berencana mendatangi ke Bank Indonesia Cabang Solo untuk menyampaikan kejadian ini. Dan dirinya berharap, uang-uangnya yang rusak masih bisa ditukar dengan uang yang utuh. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, INews, melaporkan.